Semenit Manfaat Allah Ta'ala memberitahukan pada ayat ini Bahwa Allah menjadikan Muhammad S.A.W sebagai rahmat bagi alam semesta ini Artinya bahwa beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semua cinta dan manusia Maka kata Al-Imam Ibn Gathir Rahimahullah Bahwa barang siapa yang menerima rahmat ini dan dia mensyukuri nikmat ini Itu nikmat diutusnya Nabi Muhammad S.A.W Maka dia akan berbahagia Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat Dan dimana siapa yang menolak rahmat ini Mengingkari rahmat ini tidak mensyukurinya Maka dia akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat Jadi Allah S.A.W mengutus Dabi kita Muhammad S.A.W Sebenarnya rahmatan mila alamin Dan kita diuji Oleh Allah Maka barang siapa yang menerima beliau beriman pada beliau Taat pada beliau Dia menerima rahmat ini Mensyukurinya Maka dia lah yang akan beruntung Di dunia dan di akhirat Dan barang siapa yang tidak beriman pada beliau Padahal telah sampai kepadanya Berita tentang beliau S.A.W Telah sampai kepadanya Ajaran Nabi S.A.W Namun dia tidak beriman Dan dia tidak menerima Maka tentu akan merugi Di dunia dan di akhirat